Tangisan Soimah Pancawati seketika langsung pecah, saat mendengar cerita kehidupan dari salah satu peserta DA6 Indosiar, Owan Boalemo. MAE Soimah tak kuasa menahan air matanya, kala Owan Boalemo menceritakan perjuangannya untuk masuk di audisi ajang dangdut di Akademi 6 tahun lalu. Soimah terang-terangan mengatakan begitu teraruh dan kagum, dengan semangat yang ada pada Owan Boalemo untuk menjadi bintang dangdut tahun ini. Soimah Pancawati, medoakan semoga Owan bisa mewujudkan cita-citanya dan menjadi sang juara di ajang dangdut di Akademi 6 Indosiar tahun ini. Sebelumnya, seperti yang diketahui, Haryanto Tuna atau Owan merupakan seorang nelayan yang tinggal di kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Haryanto Tuna saat ini berusia 23 tahun. Dirinya mendadak terkenal usai mengikuti di Akademi. Pemuda yang akrab di Sapa Owan itu lolos ke babak tiga besar kompetisi dangdut Indosiar. Amna, ibu kandung Owan, mengatakan anaknya sebelum jadi penyanyi adalah guru mengaji di kampungnya. Sejak kecil, Owan sering mengaji. Dia selalu belajar tentang agama. Buktinya ia selalu diundang jadi imam utama di saat Ramadan, ujar Amna. Bahkan Owan terkenal memiliki suara merdu ketika memimpin sholat, imam. Ia pun sempat meraih juara satu lomba adzan. Menurut Amna, Owan mendapatkan informasi kompetisi di Akademi melalui media sosial. Owan pun langsung mendaftarkan diri. Owan diberi undangan untuk memperbutkan tiket emas di tahap audisi. Setelahnya lolos, Owan melanjutkan kompetisi sampai babak enam belas besar. Ia membawa lagu berjudul Astagfirullah. Saat itu Owan menerima hadiah sepatu baru dari Soimah, juri di Akademi. Di babak dua belas besar, Haryanto berduet dengan Lady Rara juara Dua Liga Dangdut Asia. Keduanya menyanyikan lagu Kala Cinta Menghampiri Jiwa, lagu duet Gunawan Muharjan dan Tiara Ramadhani. Owan dan Lady Rara pun mendapat standing applause dari Dewan Juri. Sekarang Owan sudah memasuki babak tiga besar. Owan meminta masyarakat Gorontalo mendukungnya supaya berhasil lolos ke babak selanjutnya. Mohon doakan saya, ucap Owan via panggilan video WhatsApp. Sebelumnya, seperti yang diketahui, Owan merupakan salah satu peserta Dangdut Akademi 6 yang masih bertahan di kompetisi. Babak demi babak Owan peserta asal Boalemo ini lalui hingga kini Owan berhasil masuk top 3 besar. Untuk diketahui, Owan peserta Dangdut Akademi 6 ini sendiri memiliki nama asli Haryanto Tuna. Ia sebenarnya berprofesi sebagai nelayan, namun memang ia memiliki suara yang merdu saat berdendang. Jadi tak aneh jika ia bertahan di Dangdut Akademi 6. Owan akan bersaing dengan Madani dan Novia di panggung di Akademi 6. Owan sendiri merupakan peserta yang cukup biawai mengolah vokal. Bahkan setiap kali tampil ia sering mendapatkan pujian dari para juri. Terima kasih telah menonton!